Mengurus sebuah organisasi besar dengan amanat yang besar bukan perkara mudah Penuliku dan langkah perjuangan yang matang untuk memastikan organisasi ini tetap berada dalam relnya Demikian halnya dengan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Organisasi besar ini memiliki pengurus yang bekerja sejak 9 April 2007 dengan mandat yang besar Melakukan kerja penguatan organisasi, advokasi, pendampingan, dan pengkaderan Hingga mencatatkan anggota aman sebanyak 919 dari 1696 komunitas adat Mereka terbagi dalam 20 pengurus wilayah dan 71 pengurus daerah Demikian petikan laporan pertanggung jawaban Sekjen Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Di depan sidang pleno 1 dalam Kongres Masyarakat Adat Nusantara keempat di Tobelo Dengan jumlah kita sekarang maka jumlah jiwa yang bergabung di organisasi ini Perkiraan kami sudah antara 15 juta sampai 17 juta orang Kita menjadi organisasi masyarakat adat terbesar sedunia tercatat Sebagai sebuah organisasi besar, AMAN tentu saja memerlukan energi besar untuk bergerak Mengefektifkan komunikasi, meluaskan publikasi, dan memperjuangkan advokasi Terbekal 4 strategi utama dan 8 program pokok Kepengurusan AMAN 2007-2012 berhasil mencatatkan capaian strategisnya Tahun 2011, AMAN mulai masuk pada ranah kebijakan Khususnya pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat Baik di daerah maupun nasional Di daerah sudah muncul inisiasi peraturan daerah tentang pengakuan hak ini Sementara, di tingkat nasional, pembahasan rancangan undang-undang tentang desa Juga melibatkan AMAN sebagai aktornya Rancangan undang-undang pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat Menempatkan AMAN sebagai aktor utama di luar sistem atau di luar proses pembuatan hukum Pada penyusunan strategi nasional RADD+, AMAN juga memberikan masukan-masukan Dan pertimbangan kepada pemerintah dalam menemukan provinsi pilot untuk RADD+, Masukan-masukan yang disampaikan AMAN bertujuan untuk memastikan hak-hak masyarakat adat Diakui dan dilindungi dalam proses-proses RADD+, di Indonesia Sidang dipimpin Ijaya Kaladen sebelum digantikan Hain Namo Temo sebagai pimpinan sidang tetap Keseluruhan agendanya adalah pembahasan tata tertib Pemilihan pimpinan sidang tetap Serta laporan pertanggung jawaban Sekjen Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Dan Dewan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara 2007-2012 Puncak dari sidang pertama ini adalah diterimanya laporan pertanggung jawaban Sekjen AMAN Dan Dewan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara dengan catatan-catatan Ditegaskan bahwa AMAN Minggit Saranta untuk media kerayatan